shalom selamat pagi adik-adik wah tidak terasa ya kita kembali bertemu lagi di impact kids nah adik-adik apa kabar pagi hari ini semoga adik-adik semua tetap semangat tetap bersuka cita sebab hari ini adalah hari yang baru Tuhan sudah menyertai kita setanjang malam ketika gelap kita bisa beristirahat dan sekarang matahari terbit saatnya kita juga terbit kita memulai aktivitas kita dengan penuh suka cita nah adik-adik hari ini kita memelujudkan renungan kita seperti yang di hari kemarin hari-hari sebelumnya kita sudah belajar bahwa Tuhan banyak banget melakukan mujizat Tuhan banyak banget melakukan hal-hal yang tidak pernah terjadi di dunia gara-gara bangsa Mesir rajanya tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi menyembah kepada Tuhan nah adik-adik kalau kemarin kita sudah belajar Tuhan mendatangkan belalang kepada orang-orang Mesir sehingga tumbuhan semuanya mati gara-gara dimakan sama belalang hari ini kita akan belajar yang kesembilannya itu terjadi yang namanya gelap gulita nah nih adik-adik siapa nih adik-adik yang senang banget kalau gelap gulita artinya tidak ada cahaya sama sekali apakah adik-adik senang bermain saat gelap banget apakah adik-adik senang tidur saat gelap kalian senang makan di tengah gelapan wah kira-kira dan pasti banyak adik-adik yang tidak senang dengan gelap termasuk karisnya juga karisnya tidak senang dengan gelap emang gelap seperti apa sih yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir ditulah yang kesembilan ini nah kisahnya seperti ini Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama tiga hari tidak ada orang yang dapat melihat temannya juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya wow gelap gulita selama tiga hari wih adik-adik kebayang gak sih gimana rasanya kalau dari hari Senin, Selasa, dan Rabu Tuhan tidak mengizinkan matahari untuk terbit artinya gelap banget jadi gak ada pagi, siang, sore, dan malam itu gak bisa dibedakan gara-gara matahari gak terbit gak ada cahaya sama sekali serem banget ya adik-adik kita tidak bisa melakukan aktivitas kita di dalam bacaan kita di dalam keluaran pasal 10 diceritakan di ayat 23 bahwa tidak ada orang yang dapat melihat temannya juga tidak ada orang yang dapat bangun karena apa? gelap banget dan waktu itu Mesir belum menjadi negara yang seperti sekarang yang cahayanya, yang memiliki lampu, yang semuanya sudah ada waktu itu belum ada listrik bayangkan kalau tidak ada sinar matahari apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang? nah kita mau belajar apa adik-adik dari renungan kita pagi hari ini? kita mau belajar tentang kemahakuasaan Tuhan bayangkan bukan hanya hewan-hewan yang dapat diatur sama Tuhan kita bukan hanya hujan yang dapat diturunkan tapi Tuhan kita dapat mengontrol matahari wow kalau kita punya Tuhan yang hebat kenapa kita harus menjadi takut? kenapa kita harus menjadi khawatir? kenapa kita tidak berani untuk melakukan hal yang baik? mengapa kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan? kita lihat disini Harun dan Musa sangat mengenal Tuhannya bahwa Tuhanku hebat Tuhanku kuat, Tuhanku sanggup menolongku walaupun aku harus bertarung nyawa setiap hari bertemu dengan Firaun dan apa yang terjadi? karena Musa dan Harun sangat percaya bahwa Tuhannya hebat Tuhan membuktikan bahwa memang Tuhan kita Allah kita hebat jadi adik-adik pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu kalau sekarang kita sedang sedih sedang kecewa sama Tuhan kok orang yang kedoakan tidak sembuh sampai saat ini kok aku sudah berdoa supaya pandemi ini segera berlalu kok gak selesai-selesai adik-adik jangan khawatir Tuhan kita punya waktu yang tepat dan dia maha kuasa saat Tuhan berkehendak maka semuanya jadi jadi adik-adik pagi hari ini jangan takut, jangan khawatir apapun yang kita alami bersama dengan keluarga kita mungkin keluarga kita sedang bergumul percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita yuk mari kita adik-adik kelipat tangan kita dan kita mau berdoa selamat pagi Bapak yang baik Bapak yang dalam kerajaan surga kami berterima kasih untuk matahari yang Tuhan sudah berikan kami berterima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan sudah berikan pagi hari ini dengan cuaca yang baik kami bisa melihat terang karena Tuhan memberkati kami berkati setiap kami supaya tidak takut, tidak khawatir sebab kami tahu bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kami dan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa berkati setiap adik-adik yang ada di rumah juga serta yang lindungi di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan siap menjalani hari ini haleluya amin hari ini kebakis kita telah selesai selamat beraktifitas jangan lupa selalu bersyukur Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati